Pemerintah Bengkulu Tengah saat ini mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru yang berdampak kepada peningkatan arus kendaraan. Khusus di kawasan Liku 9 menjadi salah satu fokus utama dengan menyiagakan alat berat antisipasi evakuasi jika terjadi bencana alam atau kecelakaan lalu lintas yang dapat mengganggu kelancaran arus. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu Tengah Gunawan Rozali menjelaskan pihaknya telah mengajukan peminjaman alat berat dan peralatan lainnya untuk disiagakan di kawasan Liku 9. Selain peralatan, Satgas Bencana juga akan disiagakan di setiap pos pelayanan operasi lilin nantinya. Apabila memang terjadi lonsor, BBBD itu harus berkoordinasi kepada pihak OPD teknis karena semua peralatan yang alat berat itu ada di dinas PU dan pihak balai. Balai sebagai penanggung jawab daripada jalan jalu lintas yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Sebelumnya telah ditetapkan pos pelayanan lilin nantinya didirikan di tiga lokasi berbeda. Antisipasi bencana lebih menjadi perhatian pemerintah Bengkulu Tengah selain kemungkinan peningkatan volume arus lalu lintas.